Kasus pembunuhan istri sendiri yang terjadi di Ngempelakidul Margo Yoso Pati telah sampai pada babak akhir, pelaku dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Kasus pembunuhan istri sendiri yang terjadi di desa Ngempelakidul Kejamatan Margo Yoso Kabupaten Pati sampai babak akhir yakni sidang putusan. Dalam kasus pembunuhan tersebut, Sang Terdakwa Mustain atau MT dijatuhi hukuman melalui nomor putusan 163 Garing Pitsus Garing 2023 Garing PN Pati dengan pidana bagi terdakwa selama 14 tahun penjara. Melalui Humas Pengadilan Negeri atau PN Pati, Aris Dwi Hartoyo mengungkapkan, sidang putusan MT tersebut telah ditetapkan pada selasa 24 Oktober 2023. Lebih lanjut, Aris mengatakan bahwa dalam kasus tersebut, terdakwa terbukti melakukan pembunuhan dengan dikenakan Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Hukuman pidana 14 tahun tersebut sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang ditujukan bagi MT. Aris mengatakan putusan yang diberikan diterima oleh terdakwa MT. Sementara itu, melalui kuasa hukum terdakwa menyatakan, pihaknya berpikir ulang atas putusan yang diberikan oleh hakim. Diketahui bahwa terdakwa melakukan aksi kekerasan kepada istrinya yakni pada tanggal 14 Mei 2023 yang lalu. Sebagaimana menurut informasi, MT terbukti melakukan kekerasan saat dalam kondisi usai minum-minuman kera. Tak hanya itu sebelum kasus pembunuhan tersebut, mereka sempat terjadi perselisian. Dimana sang istri sempat menuduh MT berselingkuh dengan seorang janda. Karena tak terima, kemudian MT menganiaya istrinya hingga meninggal dunia. Dari Pati Anang Stiokomi, Trapos melaborkan.